Ibu Puan Maharani Puan Maharani apalagi yang bikin berita ya bukan masalah Baleho, bukan masalah kepak kebangsaan, tetapi kita ingin melihat komentar Ibu Puan Maharani terkait dengan rencana pemerintah mengadakan vaksinasi untuk anak-anak di usia 5-11 tahun Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi dengan channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan pastinya tetap bersemangat hari ini seperti biasa saya ingin berbagi dan kita ingin sharing tentang sebuah informasi terkini informasinya adalah tentang Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani Puan Maharani apalagi yang bikin berita ya bukan masalah Baleho, bukan masalah kepak kebangsaan, tetapi kita ingin melihat komentar Ibu Puan Maharani terkait dengan rencana pemerintah mengadakan vaksinasi untuk anak-anak di usia 5-11 tahun ternyata rencana ini tidak main-main sudah sedang dalam proses uji klinis di badan POM yang sudah ditentukan nanti vaksinnya mau Sinovac, Sinovac, ataupun Pfizer ya nah bagaimana komentar dari Puan Maharani Ketua DPR RI terkait dengan vaksin untuk anak-anak usia 5-11 tahun yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini Sahabat MOC, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani menyambut baik rencana pemberian vaksin COVID-19 bagi anak usia 5-11 tahun pemberian vaksin ini akan semakin memperluas cakupan warga negara yang terlindungi dari virus COVID-19 Puan menegaskan DPR siap mengawal proses pemberian Emergency Use Authorization atau izin penggunaan vaksin COVID-19 bagi anak-anak usia 5-11 tahun saat ini badan POM sedang melaksanakan pengkajian lebih lanjut setelah ditunggu-tunggu kami bersyukur akhirnya rencana pemberian vaksin untuk anak-anak usia 5-11 tahun mulai berjalan ini adalah perkembangan baik karena prinsipnya setiap warga negara usia berapapun berhak atas kesehatan termasuk terlindungi dari COVID-19 kata Puan Maharani anak-anak harus dilindungi dari ancaman COVID-19 badan POM pun diminta untuk tidak terburu-buru melakukan uji klinis karena perada prinsipnya keamanan vaksin harus menjadi prioritas saat ini ada 3 merek vaksin COVID-19 yang sedang diuji klinis oleh badan POM untuk anak usia 5-11 tahun yaitu Sinovac, Sinovac, dan Pfizer Puan berharap proses uji klinis itu berjalan lancar sehingga target pemberian vaksin pada awal 2022 bisa terlaksana tidak lupa dia meminta pemerintah menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan vaksinasi bagi anak-anak usia 5-11 tahun sembari menunggu proses izin penggunaan vaksin fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus disiapkan sebaik-baiknya di seluruh daerah mengingat sasaran vaksin ini untuk anak-anak tentu treatment juga harus disesuaikan Puan meyakini jika vaksin anak berjalan lancar dunia pendidikan nasional akan kembali normal apalagi pemerintah mendorong satuan pendidikan di daerah dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1 dan 3 untuk melaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas ya itu tadi teman-teman semuanya sudah kita simak ya bagaimana Ibu Puan Maharani mengomentari tentang rencana pemerintah intinya mensupport, mendukung dan bahkan DPR akan mengawal khusus untuk badan POM segera melaksanakan uji klinis dan bisa terjaga secara keamanannya dan harapannya tadi juga disampaikan bahwa dengan adanya vaksinasi untuk anak-anak berarti semakin memperluas jangkauan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dan melindungi anak-anak Indonesia dari peparan COVID-19 harapannya anak-anak bisa lebih aman dan kondisi pendidikan kita bisa segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka semuanya ditenang, semuanya jadi aman begitu yang disampaikan oleh Puan Maharani tadi ya nah kita masih menunggu teman-teman semuanya bagaimana nanti teknis kapan segera bisa dilaksanakan vaksinasi untuk anak-anak usia 5-11 tahun kemungkinan? kemungkinan ya tahun depan baik itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sampaikan informasi yang kita sharingkan tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan dan karena kita masih dalam kondisi pandemik yuk bareng-bareng kita jaga protokol kesehatan terima kasih kebersamaannya saya undur diri, saya mempamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax